Halo para lovers, you are watching Paragram Daily Hotels bareng aku Almerita yang bakal bawain berita terpanas dan terupdate seputar selebritis dan yang pastinya lifestyle. Para lovers, ada kabar terbaru nih. Lebih tepatnya ada update terbaru soal status pernikahannya Rizky Febian dan Mahal Indira Harja yang ternyata masih belum tercatat sah secara hukum. Nah, tapi Rizky Febian bersama dengan kuasa hukumnya telah menjalani pemeriksaan prinsipal dan pembuktian jika pernikahannya Rizky Febian dan Mahal Indira itu telah dijalankan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Kalian penasaran gak? Kalau penasaran, tonton videonya sampai habis. Jadi, pada 18 November lalu, Rizky Febian dengan ditemani oleh kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan sidang itzbat di pengadilan agama Jakarta Selatan. Yang menjadi sorotan pertama kali adalah kehadirannya yang tidak didampingi oleh sang istri yakni Mahal Indira Harja. Gosipnya nih, Mahal Indira lagi hamil muda, jadi dia perlu istirahat yang cukup dan gak bisa ikut hadir dalam sidang isbatnya. Meski demikian, pemeriksaan tetap bisa dilakukan dengan membawa sejumlah bukti. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan proses administrasi yang sebelumnya sempat terkendala. Pertanyaan yang diajukan pun seputar prosesi pernikahan yang sudah digelar pada 10 Mei 2024 lalu. Rizky mengaku telah menggelar pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Beberapa dokumen pun telah disertakan sebagai bukti, seperti permohonan KUA, foto pernikahan, hingga foto semua mahar yang diberikan. Persidangan ini untuk menyelesaikan urusan administrasi yang berkaitan dengan buku nikah, karena diketahui hingga kini Rizky dan Mahal ini belum memiliki buku nikah, sehingga menghambat dalam proses pembuatan KTP dan kartu keluarga baru. Rizky juga menjelaskan jika sebenarnya buku nikah tersebut merupakan tanggung jawab dari wedding organizer yang telah ia percayakan. Kini, Iki dan Lini hanya tinggal menunggu putusan dari pengadilan agama, yang diperkirakan putusan tersebut akan keluar dalam minggu depan. Terima kasih telah menonton!